Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang ya semuanya. Seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk judia kalian. Judia Capricorn, Sun, Moon, dan Racing untuk beri bulan September 2022. Reading kali ini simpannya sangat umum jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Sebentar ya. Oke. Oke, Capricorn. Sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 6 koin, terus The Moon, 7 cawan, Wheel of Fortune, King of Wands, 5 koin, The Tower, 4 pedang, 8 tongkat, dan terakhir Knight of Swords. Oke, terus tema untuk bintang Capricorn untuk bulan September 2022 adalah kartu 3 pedang, 3 of Swords. yang melambangkan perasaan kecewa dan frustasi. Oke, Capricorn. Ceritanya beberapa dari kalian untuk bulan ini, bulan September nanti, mungkin sepertinya masih akan mengalami perasaan kecewa ya. Jadi perasaan kecewa tersebut masih ada nih Capricorn, masih berlanjut. Mungkin ini sudah terjadi selama ini ya, dan mungkin ada yang lagi kecewa banget akhir-akhir nih. Misalnya mungkin ada yang lagi kecewa soal pekerjaan, ya, lagi frustasi banget ketika mencari pekerjaan yang baru, frustasi ketika mengenai masalah gaji, mengenai masalah penghasilan yang diterima, bisa juga mungkin ada yang lagi frustasi banget ketika ingin mendekati seseorang, dan lain-lain. Jadi ada perasaan kecewa yang baru saja kamu alami akhir-akhir nih Capricorn. Dan kecewa tersebut, perasaan kecewa tersebut masih berlanjut, masih ada nih ceritanya selama bulan September. Jadi otomatis ya, disarankan banget untuk ya, lebih sabar lagi, lebih sabar, lebih tenang, gunakan waktu untuk istirahat, untuk healing, untuk menyembuhkan semua luka hati yang sedang kamu alami sekarang ini. Ya Capricorn, tenangkan dirimu, usah aja jangan terburu-buru ketika mengambil keputusan, soalnya aku lihat kalian tuh lagi frustasi banget ketika ingin mengejar sebuah target dan tujuanmu masing-masing untuk bulan September. Dan lihat, di bawahnya ada kartu Death, jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio disini. Oke, kartu Death melambangkan sebuah perubahan, jadi artinya kalian tuh lagi frustasi banget loh disini. Frustasi ketika ingin memulai sebuah perubahan penting selama September. Mungkin dalam hatimu kalian tuh lagi berniat untuk melakukan perubahan, untuk memperbaiki semuanya, memperbaiki hubungan cinta, memperbaiki soal karir, soal keuangan, tapi entah kenapa kalian tuh lagi merasa frustasi ketika ingin melakukan perubahan tersebut. Mungkin dikarenakan ada semacam ini ya, batu, batu kerikil di tengah jalan, mungkin ada semacam halangan kecil yang menghalangi usahamu ketika ingin melakukan perubahan tersebut nantinya. Jadi ada perasaan frustasi timbul secara tiba-tiba untuk bulan September ini, September nanti. Jadi usahakan untuk lebih sabar dan berpikir yang positif ya. Oke, terus di bawahnya ada kartu Ace of Wands dan Temperance. Oke, jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Sagittarius di sini ya. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini teman-teman, kalian tuh lagi butuh waktu untuk healing dengan kartu Temperance ini. Ya, lagi butuh waktu untuk sendirian untuk menenangkan hatimu sendiri dikarenakan memang ada semacam masalah ya yang belum beres, belum selesai akhir-akhir ini. Jadi kalian tuh lagi hati-hati banget ya, lagi butuh waktu untuk healing. Bagian lain mungkin lagi cukup hati-hati ketika ingin mempertimbangkan keputusan. Ya, jadi walaupun memang ada semangat baru muncul kembali dalam dirimu Ace of Wands tapi entah kenapa memang kalian tuh lagi butuh healing banget Temperance. Lagi butuh waktu untuk sendirian, untuk berpikir, memikirkan ulang semuanya, mencari solusi yang terbaik ya. Oke, jadi intinya dengan kartu Tiga Pedang sebagai tema utama, selama bulan September sepertinya ada perasaan frustasi yang berlebihan yang masih berlanjut di sini. Jadi hati-hati teman-teman ya, usahakan lebih sabar kembali. Bagian lain mungkin di sini kalian tuh lagi merasa frustasi ketika ingin memulai perubahan tadi, kartu Death. Jadi ada semacam perasaan frustasi ketika ingin melakukan perubahan penting selama bulan September. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah ada kartu 6 koin. Jadi ceritanya di minggu pertama mungkin beberapa dari kamu mungkin lagi sedang mencari sebuah bantuan ataupun dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Ya, dikarenakan kalian tuh lagi frustasi banget tadi. Frustasi ketika ingin mengejar sebuah target dan tujuan. Jadi kalian tuh lagi butuh dukungan dari seseorang untuk menyelesaikan masalahmu sendiri. Sepertinya dukungan tersebut akan kamu terima juga, Capricorn. ya, tenang saja. Jadi sepertinya kalian tuh akan merasa lebih terbantu, terdukung ketika ingin menyelesaikan masalah di minggu pertama. Ya, dan sebagai tantanganmu ada kartu demun nih yang melambangkan ketidakpastian. Jadi ceritanya untuk bulan September, kalian tuh diminta, ditantang untuk mencari kejelasan terlebih dahulu, Capricorn. perlu untuk lebih sabar, cari dulu kejelasannya, ya, cari dulu kejelasan yang kamu butuhkan sebelum bergerak maju ke depan. Soalnya banyak hal yang sifatnya belum pasti di sini selama September, ya, perlu untuk hati-hati gunakan intuisimu untuk menentukan langkah selanjutnya, cari kejelasan yang kamu butuhkan sebelum bisa mengambil keputusan yang terbaik. Demun, ya, oke, terus at the foundation ada kartu 7 cawan, jadi artinya memang di masa lalu pikiranmu tuh lumayan galau di sini, Capricorn. galau banget, galau bingung ketika ingin mengambil sebuah keputusan. Dikarenakan apa? Dikarenakan faktor ketidakjelasan, ya, yang telah mempengaruhi keputusanmu. Ini sudah terjadi di masa lalu, ya, oke, terus di bulan Agustus kemarin ada kartu Wheel of Fortune yang melambangkan perubahan positif, jadi ceritanya mungkin ada beberapa dari kamu yang pernah mengalami keberuntungan ataupun perubahan yang cukup bagus selama Agustus, mungkin gak semua orang, ya, mungkin sekelompok kecil dari kalian yang tiba-tiba telah mendapatkan sebuah perubahan positif. Terus, bagian lain, sisanya, mungkin kalian itu lagi kerja keras nih, kerja keras melakukan usaha terbaik untuk melakukan perubahan, untuk memperbaiki keadaanmu sendiri ke arah yang lebih baik lagi, ya, jadi kalian itu lagi fokus untuk mengubah semuanya, mengubah keadaanmu ke arah yang lebih baik. Ini sudah kamu lakukan selama bulan Agustus, ya. Terus, sebagai fokus utamamu ada kartu King of Wands, jadi mungkin artinya kalian itu lagi fokus untuk mengumpulkan semangat nih, semangat dan motivasimu sendiri, Capricorn, ya. Soalnya, kenapa kalian itu lagi frustasi untuk bulan September, ada rasa kecewa dan frustasi di sini, tiga pedang, otomatis kalian itu lagi fokus untuk mengumpulkan kembali keberanianmu, mengumpulkan semangatmu untuk melangkah maju ke depan, untuk memperbaiki semuanya, ya. Oke. Terus, di minggu kedua ada kartu lima koin, jadi, hati-hati Capricorn, aku lihat di minggu kedua ada perasaan kesepian di sini, perasaan kurang didukung, ya, yang nantinya akan menimbulkan rasa frustasi tersebut, tiga pedang, ya, bagian lain mungkin di sini kalian itu lagi merasa ini, ya, merasa kesepian banget. Ada yang lagi merasa kesulitan keuangan juga di sini, jadi keuanganmu mungkin lagi nggak beres di minggu kedua, lagi kurang stabil, ya, jadi hati-hati, usahakan lebih menjaga keuanganmu sendiri di minggu kedua, ya. Terus, di minggu ketiga ada kartu The Tower yang melambangkan perubahan sudut pandang, jadi artinya cara berpikirmu tiba-tiba akan berubah total, nih, di minggu ketiga, dikarenakan apa? Dikarenakan efek kekurangan tadi di minggu kedua, jadi, perasaan kekurangan tadi akan membuat dirimu mengubah cara berpikir, jadi cara berpikirmu akan berubah setelah mengalami bentuk kekurangan tadi, ya, ini akan kamu alami di minggu ketiga, jadi cara berpikirmu tiba-tiba akan berubah, oke, terus kita lanjut, di sini ada kartu 4 pedang, jadi artinya selama bulan September, orang lain lagi menilaimu, lagi butuh healing banget, lagi butuh waktu untuk istirahat, ya, ini hanyalah sudut pandang orang lain mengenai dirimu, jadi kamu itu dinilai seperti itu, lagi ingin healing, lagi ingin pelan-pelan ketika mengambil keputusan, ya, oke, terus, sebagai harapan utamamu ada kartu 8 tongkat, jadi artinya kalian itu lagi punya harapan, untuk apa? untuk berbicara, berkomunikasi dengan seseorang, dikarenakan apa? dikarenakan mungkin ada perasaan kecewa di sini, tiga pedang tadi, jadi kalian itu lagi punya harapan untuk menyelesaikan semuanya, ya, menyelesaikan kecewaan tersebut, dengan cara bagaimana? dengan cara berbicara, berkomunikasi dengan orang tersebut, ya, oke, dan terakhir, di minggu keempat, ada kartu Night of Swords, jadi artinya, di minggu keempat, kalian itu akan bergerak dengan sangat cepat Capricorn, menggunakan cara cepat, langkah cepat, metode yang cepat, untuk menyelesaikan masalah, ataupun untuk mengejar tujuan, ya, oke, oke, sekarang kita lanjut ya, kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu, sebentar ya, oke, oke, Capricorn, sekarang kita lihat, yang pertama, empat cawan, oke, delapan cawan, enam pedang, dan di Emperor, oke, langsung kita bahas ya, kita mulai dari segi, karir dan keuangan terlebih dahulu, ada kartu empat cawan nih, jadi artinya memang ada perasaan tidak terima disini, perasaan gak terima, perasaan kurang puas, mengenai soal gaji, ataupun pekerjaanmu sendiri, Capricorn, ya, jadi bagi kamu yang sedang bekerja, lebih, lebih sabar lagi, soalnya disini ada perasaan gak terima disini, misalnya mungkin, kurang bisa menerima, ya, keadaan di, di tempat kerja, ya, perasaan gak puas dengan penghasilan, penghasilan diterima, bisa juga mungkin lagi gak puas, ketika sedang mencari pekerjaan yang baru, dan semua itu, nantinya akan membuat dirimu lagi frustasi berat, disini, tiga pedang, tadi, ya, dan disampingnya ada kartu delapan cawan nih, jadi artinya, untuk bulan September, kalian tuh lebih fokus dengan masa depan, mungkin lagi mulai ya, mulai mempersiapkan masa depanmu sendiri, lagi fokus untuk menyusun rencana, kira-kira apa yang perlu dilakukan ke depannya, misalnya mungkin rencana pindah kerja, ya, rencana untuk buka usaha baru, rencana untuk memperbaiki keuangan, dan lain-lain, jadi pikiran itu lagi fokus ke arah masa depan, lagi mulai menyusun rencana nih, Capricorn, selama bulan September, ya, akan tetapi memang di sisi lain, ada perasaan gak puas juga, masih akan berlanjut disini, empat cawan, ya, jadi untuk segi karir dan keuangan, memang kondisinya kurang begitu bagus, usahakan lebih bersabar lagi, ya, dan tetap semangat, oke, sekarang kita lihat kisah Asmaramu, ada kartu enam pedang, dan di Emperor, jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries disini, ya, oke, jadi ceritanya untuk segi Asmara, kalian tuh lagi fokus banget untuk mengendalikan nih, mengendalikan diri, mengendalikan emosimu di Emperor, bisa juga mungkin lagi ingin mengendalikan hubungan di antara kalian berdua, agar apa? agar tetap harmonis, agar tidak bertambah kacau, ya, jadi gunakan ketenangan pikiranmu nih, Capricorn, beberapa dari kalian mungkin akan bersikap dengan sangat tenang, tenang sekali, enam pedang, tenang ketika berbicara dengan pasangan, tenang sekali ketika ingin memperbaiki hubungan cinta tersebut, jadi semua itu, akan kamu lakukan dengan ketenangan pikiran, jadi cukup bagus energinya, ya, untuk segi Asmara, jadi walaupun hatimu tuh lagi kecewa, lagi frustasi, terhadap seseorang, tiga pedang, akan tetapi semua itu bisa kamu lalui dengan cukup tenang, Capricorn, ya, enam pedang, bagian lain mungkin lagi berusaha untuk move on dari seseorang, enam pedang ini ya, lagi fokus untuk melupakan masa lalu, move on dari seseorang, bergerak lagi, membuka, bergerak maju ke depan, memulai kembali lembaran cinta yang baru, untuk bulan September, ya, oke teman-teman, guys, segitu dulu untuk readingnya ya, semoga readingnya bermanfaat, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih, bye-bye, , Terima kasih.